Intro Oke selamat datang di channel Hilang Budi sahabat Nah kali ini kita akan mereview ya Perbedaan antara X90J dan A80J Nih mau tau ya sahabat Karena banyak sekali yang bertanya ya Perbedaan X90J dan A80J Nah bedanya apa? Apakah dari jenisnya? Apakah dari teknologinya? Atau dari fitur-fitur yang ada di TV-nya? Nah kalau begitu pantangi terus ya Di review channel Hilang Budi nya Juga bagi anda yang suka banget dengan video ini Jangan lupa like dan subscribe ya Untuk channel Hilang Budi Agar tetap konsisten dan akan lebih baik lagi ke depannya Kalau begitu terima kasih telah menonton Dan jangan lupa menutup semangat ya sahabat Nah ini dia X90J dari miliknya Sony Nah seri ini master series banget ya Karena disini sudah dilengkapi yang namanya recommended PS5 Udah bisa yang namanya 800Hz dan 120fps Jadi keren banget untuk main game Karena sudah recommended Netflix Karena dia sudah dilengkapi Dolby Vision dan Atmos Nah disini juga seri 90J ini dilengkapi dengan yang namanya Teknologi Full Array LED Dimana warna hitam yang lebih pekat dan putih yang lebih jalan Tapi masih menggunakan backlight nih di belakangnya ya Jadi masih belum terlalu sempurna Ini warnanya juga lebih bagus Nah untuk di belakangnya Ini bisa dilihat ya untuk HDMI nya ada 4 Nah untuk ARC 3 dan 4 Itu adalah ACRC untuk main gaming banget nih sahabat Jadi anda bisa main game di seri HDMI 3 dan 4 Nah seri ini juga dilengkapi yang namanya Ukuran 55, 65, 75 ya Nah di seri fisiknya juga detail banget ya Karena dia ada frame nya Jadi bezel-less banget untuk frame nya Jadi lebih nyaman anda menonton Dengan kualitas gambarnya lebih bagus Ini kualitas gambarnya nih sahabat ya Detail banget ya Dan warnanya juga keren banget Lanjut ke seri XA80G Ini adalah master serisnya dari meditanya Sony Yaitu A80G dengan jenis LED Atau OLED Organic Light Editing Dioda Dengan prosesor yang hampir sama dengan X90G Hanya membedakan yaitu teknologi dari si TV nya ya Jadi TV nya ini adalah Organic Light Editing Dioda OLED atau lebih familiar ya Nah disini OLED ini dia gambar yang tidak LED yang tidak menggunakan backlight lagi nih Jadi benar-benar si Organic LED ini menghasilkan cahaya sendiri Jadi setiap dia ada gambar itu menyala Ketika dia gak ada gambar itu akan mati sih Jadi hasil gambar yang dihasilkan itu hitam pekat Dan putihnya lebih dalam nih Nah ini adalah tampilannya bisa anda lihat ya sahabat Keren banget warnanya yang dihasilkan Tuh hitam pekat ya Nih buktinya juga putih dalam Jadi benar-benar keren banget Selain itu juga slim banget nih Untuk yang namanya Fisik dari si A80G Tipis banget Bahkan lebih tipis dari yang namanya smartphone anda nih sahabat Dengan teknologi prosesor terbaru ya XR Cognitive Intelligent nih TV prosesor pertama kali di dunia Yaitu XR prosesor dari miliknya Sony Nah disini ada tampilan belakangnya ya Disini juga udah rekomen di PS5 Jadi kalau bisa yang mau main game Itu bisa dicelok Dicelokin ke slot 3 dan 4 Karena dia sudah 120Hz Dan 800M Nah dibelakangnya juga Keren banget ya Dengan motif garis-garis ini Menjadikan TV ini berkelas banget Dan bahkan nih Prestis banget bagi anda yang punya A80G Karena kenapa? Karena dibelakangnya juga anda bisa lihat tuh Ada motif XR Jadi benar-benar premium di TV A80G Jadi sahabat itu ya Badanya dari 90 Sama 90J X90J Dan A80J Jadi jenisnya Kalau 90J itu for a light LED Tapi kalau misalnya di A80G ini adalah OLED Organic Light Editing Dioda Yang hasil gambarnya itu detail banget Nah disini juga Bezeless banget ya Ini keren banget Jadi menghasilkan Warna yang lebih sempurna Dan lebih nyaman Saat anda menonton Oke sahabat Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like and subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya